Terima kasih. Hai, ini adalah Rasha, hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu? Aku baik, aku baik. Aku kenalin, ini dokter Dari. Hai dok. Ini Rasha, dokter internist yang hits. Kayaknya lagi seru nih, lagi bod apa sih? Kita lagi mau siapin salad nih. Salad watermelon. Ceritanya tadi kita udah bincang-bincang tentang makanan yang mengandung afrodisiak. Aprodisiak? Pernah dengar Rasha, afrodisiak? Belum pernah sih. Afrodisiak apa sih? Itu dok, jelaskan. Jadi tadi kita udah ngomong sih, setelah-setelah gitu. Afrodisiak itu adalah makanan atau minuman kayak semacam obat-obatan juga yang tujuannya tuh meningkatkan gairah. Wah, tetang gairahnya seneng. Atau mood kita tuh bisa jadi bangkit ya, jadi kayak cheerful terus. Iya, jadi nggak low gitu. Jadi kita moodnya tuh terjaga dan otomatis gairah untuk melakukan segala macam aktivitas. Iya, jadi lebih enerjik ya. Enerjik. Iya. Kita mulai aja ya. Boleh, boleh. Karena udah ada semua disini, Rasha juga mau ikutan lunch. Iya, ikutan bantu ya. Aku ambil cutting board aku dulu. Boleh, boleh. Terus disini. Tadi aku udah mau jelasin sih, jadi simple bahan-bahannya. Hanya ada watermelon, strawberry, marjoram, terus udah ini sebenarnya herbsnya bisa diganti apa aja selera kalian sih. Bisa basil, bisa parsley, terus ini ada feta cheese. Feta cheese ini dia kadar lemaknya rendah dibanding cheese-cheese yang lain. Oh, berarti bagus tuh buat gue ya? Iya, iya. Oke. Buat kalian inilah yang seneng-seneng orang-orang dan jaga. Jaga lingkar banget ya? Sambil aku siapin, kita ngobrol-ngobrol ya? Boleh, boleh. Oke, aku akan potong si stroberinya. Terus, Rasha lagi sibuk apa, Rasha? Kalau ditanya kesibukan, kesibukan sekarang sih lagi sibuk iklan di TVC, kemudian ada photoshoot juga. Dan paling penting tuh endorsement sih. Nah, ini kan stroberinya aku slice seperti ini gampang sih. Terus. Sebelum ini sehat lho. Oh, iya. Soalnya kan makanan sehat tuh sebenarnya makanan yang paling sedikit mengalami food processing. Jadi makin dekat sama alam tuh makin sehat. Makin sedikit di prosesnya makin baik. Kayaknya aku suka banget sama sama sama. Boleh saya bantu? Nanti aku pengen kalian bantuin aku shape burgernya. Ini kan ada sih watermelon sama stroberi. Kamu jelasin dong ini apa, makanya kayak gizinya atau unsur afrodisiaknya. Oke, jadi pakai afrodisiak kan tadi salah satu. Tadi aku bilang semangka sama stroberi itu ada kandungan tertentu. Contoh, misalkan yang kayak stroberi itu ada vitamin C. Vitamin C itu sebagai antioksidan juga dia meningkat sistem imun. Namun dia juga bisa bantu untuk produksi kayak hormon seks sama neurotransmitter yang bikin otak kita tuh jadi, di daerahnya jadi naik gitu ya. Otomati smooth daerah. Ya, itu pasti. Semangka juga. Semangka itu ada namanya citrulin. Citrulin itu bagus untuk pembuluh darah supaya relax. Jadi aliran darahnya itu jadi lancar. Oh, aku baru dengar itu. Sama, gue juga baru dengar tuh. Very nice, very nice. Info esterno kita belajar ya. Jadi di balik makanan buah-buahan itu pasti ada kandungan-kandungan yang pasti bermanfaat buat tubuh kita. Nice. Makanya selalu di anjurkan, makan buah-buahan, dan sayang-sayang-sayang banyak. Banyak. Apalagi buat gue yang nge-gym ya? Bener. Tumis banget kan ya? Terus, kalian menjaga badannya gimana? Nge-gym? Nge-gym sih pasti. Atau ada olahraga-olahraga lain? Kalau olahraga lain sih gue masuk ke kelas Muatai. Muatai itu bagus banget buat bakar lemak sih. Sama fighting juga. Martial art ya? Iya. Udah berapa lama tuh kamu? Kalau itu sekitar 1 tahun sih gue jalannya. Sekitar 1 tahun ya? Iya sih. Kalau kamu sendiri? Lumayan. Sebetulnya sih kalau olahraga tuh nggak harus bahal. Kalau kecil-kecilnya mahal dibayar gitu ya. Bisa apa aja, bisa lari sebetulnya. Betul. Bisa sepeda. Berenang juga ya? Berenang. Kalau berenang kan harus punya pool-nya ya. Tapi kebetulan sih kalau aku sih suka nge-gym juga. Karena dulu basic-nya memang sangat kecil banget. Kempeng lagi dari bilang. Jadi berkat angkat beban langsung naik. Termotivasi jadi ya. Iya betul. Karena buat penampilan juga kan. Benar. Selain itu aku juga suka renang. Jadi kebetulan ada tempat renangnya. Itu bagus banget buat pernafasa. Low impact ya. Iya buat cardio bagus banget. Jadi ya dirutinin aja. Kalau bisa sehari tuh. Seharannya tuh sebenarnya setengah jam. Minimal. Untuk physical activity-nya. 30 minutes everyday ya. Recomendatenya. Iya. Dan disambil makanan-makanan sehat ini. Pas jadi dikombinasi tuh. Bisa bikin tubuh jadi seder. Sehat. Jadi gue gak sabar nih. Ini terakhir. Terakhir aku mau bikin dressingnya. Jadi si saos saladnya ini. Pertama aku akan squeeze tengah dari lemon ini. Segar banget. Ini aku rolling-rolling seperti ini. Supaya airnya lebih banyak nanti. Oke. Oh ya Mbak Maya gue mau tanya deh. Iya silahkan. Kalau untuk buah bisa diganti gak? Dengan apa? Melon atau mangga. Boleh, boleh. Bisa. Sebaiknya yang agak juicy ya. Oke. Jadi melon tuh boleh. Terus semangka. Apalagi ya kira-kira ya. Mungkin pear. Oh pear. Atau apple bisa juga. Oke. Gue gak sabar nih. Kayak mau nyoba. We start. Clemennya jadi harus di. Itu aku rolling-rolling itu. Supaya juicinya lebih mudah. Di squeeze. Gitu. Ini tips juga nih ya. Bisa turun. Ini. Jadi tadi setengah dari lemon. Ini apa? Honey. Honey sekitar. Satu sendok makan. Ini ada vinegar. Namanya vinegar balsamic. Cuka balsamic. Oh kok belum boleh coba. Itu caranya dimana sih Pak? Sebenarnya ini asalnya dari Itali. Tapi kayaknya di supermarket-supermarket. Sekitar anda. Gak susah dicari. Siap. Ini sekitar setengah sendok makan. Setengah sendok. Salt and pepper. Secukupnya. Very simple dressing sih. Karena. Si strawberry sama si. Watermelon. Ini kan udah. Ada rasanya. Jadi ini hanya sekedar. Sama extra virgin olive oil. Berapa banyak? Wah. Kira-kira. Kira-kira. Dua sendok makan. Dua sendok makan. Aduk. Aduk. Untuk menyatu mereka semua. Balang seger banget. Cocok sama burger kita ya? Iya. Menu yang utamanya itu. Kita bikin burger. Wah. Lagi menanti supaya bisa. Adonannya di shape dengan baik. Ada di refrigerator. Siap. Gue ngomong itu. Ini udah selesai. Ini akan aku kesampikan dulu. Oke. Aku akan keluarkan adonan burger kita. Oke. Siap. Mantap, mantap, mantap. Tidak vaar. Tidak. Tidak,